selamat pagi sahabat tani kali ini saya berada di sawah dan saya sekarang sedang mengontrol tanaman kacang hijau saya ya dan sekarang saya akan melakukan penyemprotan tanaman kacang hijau di fase vegetatif dan ini saya cek dulu ya sahabat tani apakah ada hama ya kalau biasanya di usia segini ya sudah mulai terdapat hama ya dan ini memang sudah ditemukan calon bakal hama nah ini ada ulat ya sudah mulai muncul dan ini sudah mulai memakan daun dan ini jika tidak segera diatasi nanti akan berdampak buruk pada tanaman kacang hijau nah jadi untuk penyemprotan kali ini saya fokuskan untuk mencegah atau mengurangi hama yang berada pada tanaman kacang hijau di sawah ini ya nah sahabat tani pada penyemprotan kali ini saya hanya menggunakan dua macam pupuk dan satu insektisida nah disini saya ada insektisida regen ya kemudian setelah regen disini ada spontan ya sahabat tani nah untuk insektisida itu bebas ya hasil yang penting bisa mematikan ulat nah kemudian disini ada pupuk magnesium dan juga ada pupuk ultradap ya sahabat tani nah lalu berapa dosis yang saya gunakan untuk melakukan penyemprotan kali ini nah untuk pupuk ultradap saya menggunakan kurang lebih 4 sendok makan dan saya menggunakan pupuk ultradap ini bertujuan agar pertumbuhan akar pada tanaman kacang hijau ini menjadi lebih cepat ya sahabat tani sehingga nanti penyerapan unsur hara di dalam tanah menjadi maksimal nah selain pupuk ultradap saya juga menambahkan pupuk magnesium sulfat ya sahabat tani nah ini biasanya pada tanaman kacang hijau ada daun yang berwarna kuning dan saya gunakan pupuk magnesium sulfat untuk mencegah daun tanaman kacang hijau berwarna kuning ya sahabat tani dan saya menggunakan kurang lebih 2 sendok makan saja ya sahabat tani nah dan untuk insektisidanya saya hanya menggunakan sepontan ya sahabat tani dan untuk dosis sepontan untuk 1 tanki 16 liter nya saya menggunakan kurang lebih 1 tutup botol yang besar ini ya sahabat tani nah untuk insektisida sahabat tani tidak perlu pusing-pusing ya karena biasanya pada tanaman kacang hijau hama utamanya itu yaitu ulat dan lembing ya sahabat tani ada pun belalang tetapi belalang tidak terlalu itu ya tidak terlalu banyak nah biasanya itu hama utamanya adalah ulat ya jadi cari insektisida yang bisa untuk membunuh ulat ya sahabat tani nah dan untuk tips penyemprotan untuk waktu yang terbaik yaitu di saat pagi hari dan di sore hari ya sahabat tani jangan terlalu siang-siang ya karena biasanya ulat itu nanti akan bersembunyi jika cuaca sudah panas ya lebih bagus itu di pagi hari ataupun di sore hari nanti ulatnya pada di permukaan daun ya sahabat tani sehingga nanti bisa terpapar oleh insektisida yang kita semprotkan jadi kerja dari insektisidanya bisa maksimal ya sahabat tani dan hama pun bisa teratasi nah saya sekarang melakukan penyemprotan kurang lebih jam 6 pagi nih sahabat tani kebetulan cuacanya sangat cerah sekali nah ini sudah saya surprise sepajar 2 kali dan ini penyemprotan yang kedua ya dan biasanya di fase vegetatif saya melakukan penyemprean paling banyak 3 kali nah untuk tanaman kacang hijau itu sangat beda ya sahabat tani jika disepray atau tidak disepray ya karena rangsangan air pada daun tanaman kacang hijau itu sangat membantu sekali untuk pertumbuhan tanaman kacang hijau jadi nanti sahabat tani bisa membuktikan sendiri tanaman kacang hijau yang disemprot atau yang tidak disemprot ya nanti akan jelas terlihat perbedaannya oke cukup ya sahabat tani sedikit tiburan dari saya kali ini dan buat sahabat tani yang ingin menanam kacang hijau jangan ragu ya karena untuk tanaman kacang hijau perawatannya sangat mudah sekali ya sahabat tani yang penting untuk hama bisa teratasi insya Allah nanti tanaman kacang hijau bisa tumbuh subur dan yang penting sahabat tani rajin nyemprot ya karena rangsangan air ataupun pupuk yang kita spray kepada daun kacang hijau itu sangat berpengaruh sekali pada tanaman kacang hijau itu sendiri oke terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati